Kota Surabaya mendapat penghargaan Lee Kuan Yew, World City Press, dalam kategori Special Mention atau kategori Kenyamanan Kota. Oleh Wali Kota Surabaya, Triris Maharini, sebingkai penghargaan ini diarak dari Mako Rem 084 Bas Karajaya menuju Balai Kota Surabaya. Bersama rombongan Wali Kota Surabaya, Triris Maharini mengarap sebingkai penghargaan Lee Kuan Yew dari Mako Rem 084 Bas Karajaya menuju Balai Kota Surabaya selasa pagi. Penghargaan kategori Special Mention atau kategori Kenyamanan Kota ini diperoleh dari negara Singapura dalam acara World City Summit 2018 Senin lalu. Menurut Triris Maharini, penghargaan yang diterima ini berkat kerjasama antara pemerintah kota Surabaya dengan seluruh warga yang dengan kesadarannya turut menciptakan kota Surabaya nyaman bagi siapapun. Tak hanya penghargaan Lee Kuan Yew, kali ini berbagai penghargaan lain yang diterima beberapa waktu lalu juga turut dipamerkan. Jadi sebetulnya tadi yang kita harap penghargaan 2017 tapi internasional semua, terus sama yang kemarin kita klik One World City Prize 2019 yang kita harap. Tapi sekaligus kita harap semua supaya masyarakat juga tahu bahwa kita banyak mendapatkan penghargaan internasional. Untuk penghargaan yang terbaru ini apa? Yang diterima kategorinya apa? Ya untuk spesial mansion bagaimana kita mengajak warga kota Surabaya ini terus terang berbeda dengan misalkan hambrok. Kalau hambrok itu kan dia bongkar total kemudian kita bangun, mereka bangun kembali sehingga mereka sekarang bisa merasakan sinar matahari masuk kota. Nah kalau kita kan kampung kita preserve gitu terus kemudian kita berdayakan perkampungan itu sehingga mereka apa namanya sehingga selain budaya juga kita mampu mempertahankan keberlangsungan sejarah kota. Dengan diraihnya penghargaan ini, kota Surabaya layak disejajarkan dengan kota-kota besar lainnya. Seperti kota Kazan Rusia, Hamburg Jerman, serta kota Tokyo Jepang. Oleh karenanya warga Surabaya harus bangga dan tetap bersama menjaga kenyamanan kota Surabaya. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.